Berbahagialah saudara-saudaraku Dimanapun berada Yang masih punya ibu dan bapak Saya mengingatkan kepada semua orang Yang masih punya ibu dan bapak Bahagiakanlah Luangkanlah waktu sekecil apapun Untuk menengok kedua orang tua kita Karena kesempatan tidak datang dua kali Selagi orang tua kita masih hidup Bahagiakanlah Bahagiakanlah perasaannya Senangkanlah hatinya Karena ridho orang tua Ridho Gusti Allah Kalau orang tua tidak meridoi Gusti Allah pun tidak akan meridoinya Sebelum terlambat Yang saya rasakan sekarang ini Hanya doa hadiah dan sarsilah yang saya berikan Kepada amarhum ibu saya Hanya daun kering yang saya pegang Yang berjatuhan di pusara di kuburan ibu saya Barulah saya menyadari Barulah saya menyadari Alangkah bahagianya Seandainya saya punya kedua orang tua dan masih hidup Bisa mengadu susah dan senang Sangat menyenangkan dan bahagia Saya berpesan kepada teman-teman semuanya Dimanapun berada Sayangilah kedua orang tuamu sebelum terlambat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Semoga kita sehat selalu Alhamdulillah Saya lagi di rumah Pak Giyato Ini rumahnya Ini Majis Talim Ini kobong buat santrinya Mau jarak kubur ke orang tua Kebetulan makomnya gak jauh dari kampung Ini suasana di desa di kampung saya Kalau saya jarak kubur Setiap turun Jumatan Langsung turun jarak Karena jarak kubur ke orang tua Pas hari Jumat Pas turun sholat Hari Jumat Langsung jarak ke orang tua Barokahnya luar biasa Saran saya Dimanapun teman-teman Dimanapun berada Jarak kubur itu Jangan sampai nunggu setahun sekali Kebanyakan orang Jarak ke orang tua itu setahun sekali Usahakan jarak itu Tiap hari Jumat Jarak ke orang tua Karena Barokahnya berkahnya luar biasa Karena orang tua udah-udah yang gak ada Itulah yang dipinta Untuk Dijarahi makamnya Didoakan Ini makamnya Oke ya Aku ini Plus guru saya Plus teman dekat saya Tempat Curhat senang dan susah Jadi makam Di kampung saya ini Dekat dari Perkampungan Intinya jarak Kubur ini Mengingatkan kita Gak bakalan kemana Pasti Menyusul Tinggal tunggu Waktunya aja Tinggal tunggu Isilahnya Panggilan Sangholik Pasti gak bakalan kemana Jadi Mengingatkan Jarak kubur itu Pasti kita akan mati Hanya amal perbuatan lah Yang bisa menolong Ini makam keramatnya Kibuyut Sandang pati Ini keramatnya Awal mulanya Terbentuknya Kampung saya Kampung pasir pendai Inilah Kibuyut Sandang pati Makam keramatnya Kalau saya Dari kecil Gak tau Ibu bapak Bapak gak tau Ibu gak tau Tahunya udah Ada kuburannya aja Saya ingatkan lagi Kepada teman-teman Dimanapun berada Usahakan Jarak ke orang tua itu Jangan setahun sekali Seminggu sekali Setiap turun Hari Jumat Karena berkahnya Alhamdulillah Luar biasa Kunci kesuksesan Dunia akhirat itu Letak ada di orang tua Berusaha Isyar Ngeriat Tetap kita Munajatnya sama Gusda Allah Itu Istri tercinta saya Pertama dan terakhir Ini Kuburan Amarhum Ibu saya Ayo dibersihkan dulu Dan sebelahnya Amarhum Bapak saya Jara kubur Mudah-mudahan Berkah dan Barokah Barokah itu Dunia akhirat Berkah Sudah Beres Bersih-bersihnya Ayo Kita Sarsilah Sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Manfaat 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 Manfaat